Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di dapur Ibu Arsa Disini saya akan membuat agar-agar ya teman-teman Saya sudah siapkan 2 bungkus agar-agar Saya pakai merek globe Kemudian 600 ml air Susu kental manis Gula pasir saya pakai 10 sendok makan Garam 1 sendok makan Sirup warna saya pakai warna hijau Dan warna merah Ini ya teman-teman Warnanya selera dengan teman-teman semua Kemudian Siapkan wadah Kita tuangkan bubuk agar-agarnya Kita kupas terlebih dahulu Kemudian kita tuangkan dalam wadah ya Seperti ini ya teman-teman Semuanya kita tuangkan Cukup Kemudian kita masukkan garam Air Kita masukkan Jangan lupa kita aduk ya teman-teman Supaya berata Seperti ini Setelah itu Kita rebus airnya Tadi yang sudah kita masukkan Bubu agar-agar Seperti ini teman-teman Jangan lupa ya teman-teman Tidak usah pakai api yang besar Kita masukkan Gula pasirnya Cukup menggunakan api sedang Seperti ini Jangan lupa diaduk terus ya teman-teman Kita tunggu sampai mendidih Kita aduk-aduk terus Airnya sudah mendidih ya teman-teman Coba dilihat Airnya sudah mendidih Seperti ini teman-teman Kita aduk dulu Kemudian kita matikan kompor Cukup Setelah itu Kita siapkan wadah Saya pakai piring Kemudian saya tuangkan Dua kali seperti ini ya Dua kali centong Seperti ini Nanti yang mau saya beri warna Cukup Kemudian saya tuangkan warna hijau Terlebih dahulu Kita aduk supaya rata Seperti ini ya teman-teman Kemudian warna merah Kita aduk Yang terakhir warna putih Saya pakai susu kental manis Seperti ini ya Kita aduk-aduk Supaya warnanya rata Seperti ini Cukup Kita tunggu Sampai dingin Atau mengeras ya Teman-teman Agar-agarnya Kalau sudah dingin Agar-agar mulai mengeras Kita potong-potong Saya potong-potong Kotak-kotak seperti ini Teman-teman Semua kita potong-potong Kemudian kita siapkan cetekan Atau wadah Kita masukkan Agar-agarnya tadi ya Sudah siap Baru kita tuangkan Di dalam cetakan Yang pertama Warna putih dulu Saya masukkan Kemudian kita ratakan Warna berikutnya Hijau Kemudian merah Yang terakhir ya Teman-teman Seperti ini Kita rapikan Dan kita ratakan Cukup Kemudian kita tuangkan Agar-agar yang Tidak berwarna tadi ya Yang natural seperti ini Kita tuangkan di atasnya Untuk menutup Warnanya nanti Semua kita tuangkan Kita tunggu Sampai dingin Atau mengeras Boleh juga Dimasukkan dalam kulkas Cukup Tidak jadi teman-teman Silahkan mencoba Dan menikmati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh